Soal cerita yaitu diketahui selembar kain planel berukuran 50 cm x 50 cm. Selembar kain planel ini mau dibuat sebuah topi, mau dibuat sebuah topi berbentuk kerucut. Yang ditanyakan hitung luas kain planel yang tersisa. Kita buat gambarnya karena topi yang mau dibuat itu berbentuk kerucut. Kita gambar kerucutnya. Nah ini gambar topi. Gambar topi. Tinggi topi ini 48 cm. Tinggi topi ini 48 cm. Panjang jari-jari topi adalah 14 cm. Nah jadi selain diketahui ukuran kain planel, juga diketahui tinggi topi yang mau dibuat adalah 48 cm. Dan jari-jari alas topi itu 14 cm. Nah nanti sisa kain atau luas kain itu ada berapa cm persegi. Kita hitung, kita jawab, kita jawab, diketahui, tulis lagi, kita tulis lagi, diketahui luas kain, luas kain adalah 50 cm x 50 cm. Nah jadi luas kain planel adalah 2500 cm persegi. Kemudian luas topi, luas topi yaitu ini gambaran topinya. Luas topinya, luas topi yang berbentuk kerucut adalah rumusnya P x R x S. A topi x panjang jari-jari topi alas topi. Kemudian, kali panjang garis perukis atau panjang garis miring topi. P kita ganti dengan 22 x 7 cm. Nah karena R-nya adalah kelipatan 7 cm. Jadi P-nya yang diambil 22 x 7 cm. R kita ganti dengan 14 cm. Karena R-nya 14 cm. Dan S-nya 50 cm. Dari mana 50 cm? Jadi sebelum menghitung luas topi ini, kita cari terlebih dahulu panjang garis perukisnya atau S-nya. Gambar segitiga siku-siku ini diambil dari gambaran topi ini ya. Kita pindahkan segitiga siku-siku ini ke bawah. Nah tinggi topi 48 cm. Jari-jari panjang jari-jari alas topi 14 cm. Nah kita cari kita hitung panjang garis miring topi atau panjang garis pelukis kerucut. Pada segitiga siku-siku itu berlaku rumus panjang sisi miring sama dengan akar dari jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Atau S sama dengan akar dari 48 kuadrat ditambah 14 kuadrat. 48 kuadrat adalah 2304. 14 kuadrat adalah 196. Jadi akar dari 2304 ditambah 196 adalah akar dari 2500. seakan dari 2500 adalah 50 cm. Nah 50 cm itu adalah S-nya. Nah 50 cm ini masukkan ke rumus luas topi. Karena luas topi adalah sama saja dengan luas selimut. Luas topi sama dengan luas selimut kerucut. Selimutnya aja. Jadi alasnya bolong. Karena topi itu alasnya bolong. Kalau tidak bolong nanti tidak bisa dipakai topi ini. Jadi luas topi sama dengan 22 per 7 kali 14 kali 50. Kita bagi 14 dibagi 7. Itu sama dengan 2. Kita tulis di bawah lagi. 22 kali 2 kali 50. 22 kali 2 adalah 44. Atau begini saja. Yang pertama dikalikan 50 kali 2. 50 kali 2 adalah 100. 22 kali 100. 22 kali 100 tinggal menambah 02 di belakang 22. Jadi 2200. Atau 2200 cm persegi. Nah 2200 cm persegi itu adalah luas topi. Atau luas kain yang digunakan. Luas kain planil yang digunakan untuk membuat sebuah topi. Nah yang ditanyakan adalah. Luas sisa kain planil. Atau luas kain planil yang tersisa. Nah luas kain planil yang tersisa adalah. Sama dengan luas kain planil utuh. Belum dipakai. Luas kain planil dikurangi. Dikurangi luas topi. Luas kain planil dikurangi luas topi. Luas kain planil itu tadi sudah dihitung. Luas kain planil adalah. Luas kain planil adalah. 2500. Nah kemudian. Luas topi. Luas topi adalah 2200. Jadi. Jadi. Luas. Luas. Luas kain planil yang tersisa. Luas kain planil yang tersisa adalah. Selisih dari luas kain planil. Sebelum dipakai. Sebelum digunakan. Dikurangi. Luas topi. Atau 2500 cm persegi. Dikurangi. 2200 cm persegi. Jadi. Luas kain planil yang tersisa adalah. 300 cm persegi. Demikian tadi. Pembahasan. Tentang. Soal cerita. Soal cerita. Bisa. Mengenai. Mengenai. Pembuatan. Sebuah topi. Berbentuk kerucut. Demikian tadi. Mudah-mudahan. Pembahasan mengenai. Soal materi. Soal cerita ini. Bisa bermanfaat. Khususnya. Bagi anak-anak kita. Juga bagi. Siswa. Siswi. Baik SD. SMP. Maupun SMA. SMA. SMA.